Intro Hai Vlovers, kita jumpa kembali di Galeritas Channel Masak sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudi Koy Rudin Nah kali ini saya akan membuat panganan yang enak dihidangkan sore hari Atau nanti kalau misalkan untuk berpuasa juga enak Yaitu kolak labu kuning Semua bahannya sudah siap, langsung aja kita memasak ya Nah sekarang saya akan ambil labu kuningnya ya Ini kualitasnya bagus, warna kuningnya juga cantik Kita potong dengan sesuai ukuran ya Nah saya juga menggunakan yaitu pisau kesayangan saya Harus dimiliki, ada tanda tangan saya disini Yaitu Vicenza Elite Kitchen Knife Set 7 in 1 Yang kombinasinya berbagai macam pisau dan berbagai fungsinya Nah berbahan stainless, tahan karat, tajam dan tahan lama dengan desain yang unik ya Dan ini ada motif strawberry disini untuk pegangannya supaya tidak licin ya Oke kita potong, ini sudah cukup ya Yang ini saya potong sesuai ya Oke jadi dapat dulu seperti ini Baru kita potong Tajam ya pisaunya tuh Enak sekali untuk potong Nih harus punya Kalau punya pisau ini itu seperti sudah langsung mahir memasak aja ya Karena apa? Ada tanda tangan saya disini berarti tips dan metodenya selalu ingat Jadi kalau selalu ingat Wow masakannya jadi enak ya Oke sekarang saya akan siapkan satu panci ya Panci ini adalah Vicenza Panci Elite ya atau support with lid ya Ada dua ukuran yaitu 20 cm dan 24 cm Warnanya gemes dan kekinian banget yaitu light blue dan pink Yang saya gunakan kali ini adalah yang pink Lapisan anti lengket dan ada tutup kacanya juga ya Dan bagus tebal seperti ini Jadi kita kalau memasak bisa langsung melihat masakan kita di dalam Cocok dipakai untuk segala kompor ya Kompor gas, induksi, juga kompor listrik ya Saya akan masukkan Nanti saya masukkan santan encer, pandan Sampai setengah empuk baru saya masukkan kolang kalingnya ya Pandannya dua buah yang sudah disobek dan diikat seperti ini Kemudian ada vanili atau vanili ya Kemudian juga kita kasih garam Antara manis dan apa namanya Asinnya Jadi gurihnya itu keluar nantinya Oke kemudian kita masukkan santan encer Seperti ini Nah ini kita rebus dengan api sedang dulu ya Oke ini sudah kita siapkan ya Kita aduk dulu supaya rata Nah Sampai sampai betul-betul dia terlihat dia didihnya Nah ini sudah mulai mendidih ya Kita tutup pertama seperti ini Kemudian kita kecilkan apinya Kita tunggu sebentar sampai 3 perempat lipun Vicenza Sempurna Dalam Keanggunan Nah ini aromanya sudah enak banget dan kelihatannya dari warnanya juga sudah empuk ya Nah kalau kita menggunakan panci dari Vicenza yang elite collection seperti ini Cepat banget empuknya nih Kita tinggal masukkan kolang kalinya Biarkan dulu sebentar hingga menyerap ya ke dalam Nanti kita akan tambahkan lagi Kalau sudah semuanya sudah masuk dengan baik Sudah menyerap dengan baik dengan santan dan rasa asinnya Jadi ada rasa asin juga di kolang kalinya itu bukan asin ya Maksudnya gurihnya juga keluar Ini ya ini walaupun halus seperti ini Tapi terlihat ya terurai nya ya Tuh seperti ini Nanti kalau ada susu kental manis ya Dia akan bagus akan smooth semuanya rata tidak ada yang bening Semuanya akan warnanya akan warna santan ya Seperti ini Nah ini sudah bagus ya Nih sekarang gula merahnya sudah bisa masuk ya Ini sebanyak 200 gram Gula merah yang sudah disisir warnanya cari yang seperti ini ya Oke Kemudian gula pasir ini untuk menguatkan Ya biasanya kalau ketemu dengan sedikit garam Jadi ada rasa gurihnya juga yang keluar ya Nah ini kita larutkan dulu Ini belum larut semua ya Susu kental manisnya Boleh kita masukkan Nanti terakhir mau diangkat Baru kita tambahkan santannya ya Oke Sedikit lagi Nah Kita masukkan santan kentalnya ya Ini untuk kembalikan protein yang terurai ya 500 ml Nah seperti ini Nah ini warnanya sudah bagus ya Sudah apa Tidak pecah seperti ini Tinggal kita tunggu sampai mendidih saja Baru kita masukkan selasihnya Saya menggunakan selasih kering ya Yang 1 senok makan Kemudian direndam dengan 100 ml air hangat Jadinya segini banyak ya Kita masukkan sekarang Nah Uh Penampilannya jadi cantik ya Oke Kita matikan apinya Siap untuk kita hidangkan ya Nah motif yang saya bergunakan tadi adalah Dari preparation sampai piring hidangnya ini Ini adalah motif dari padi ya Yang menggambarkan tentang kesejahteraan Kemakmuran dan kebersamaan ya Oke sekarang siap untuk kita hidangkan ya Nah tinggal kita kasih satu touch lagi Wow udah selesai Yaitu kolak labu kuningnya Mudah membuatnya dan cita rasanya harus enak ya Perpaduan antara asin dan manisnya Itu harus seimbang Apalagi di makanan yang menggunakan santan seperti ini Baik bubur kacang hijau maupun sejenis kolak-kolakan ya Nah Velovers ini sudah selesai dan mudah sekali untuk kita membuatnya Nah buat Velovers yang mau punya cookware yang sama yang digunakan seperti saya ini Bisa langsung cek di Instagram yaitu Banyak sekali koleksi-koleksi Vicenza yang bisa dilihat di sana Baik piranti masaknya maupun piranti hidangnya Buat Velovers yang ingin merequest resep-resep Bisa mengisi kolom komentar di bawah sini Jangan lupa di subscribe Like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Ini penting banget kalau kita mengupload ke sesuatu yang seru Velovers orang pertama yang tahu Nah saya akan undur diri Kita akan jumpa kembali di Galer Rasa berikutnya Masak sempurna dengan Vicenza Sampai jumpa Dadah Velovers terima kasih ya Sudah selalu menonton Galer Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya